Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold, kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge, ter-recover latihan untuk menyempurnakan move barunya Satoshi dan kawan-kawan meninggalkan Pokemon Sentar menuju kota berikutnya Haruka bilang mereka sebaiknya pergi ke Palabarut Town yang mengadakan Pokemon Contest Tapi Masato mengatakan gym berikutnya ada di Labyrinth Town Sehingga Satoshi dan Haruka mulai berdebat mau pergi ke kota yang mana dulu Untungnya kedua kota itu berdekatan, jadi mereka bisa pergi ke sana tanpa memutar ke arah lain Akhirnya sudah diputuskan mereka akan pergi ke Palabarut Town dulu, setelahnya baru pergi ke Labyrinth Town Sementara itu tim roket yang kelaparan menemukan ladang semangka Dan dengan penuh semangatnya mereka mencuri buah-buahan tersebut Mereka memperhatikan semangka yang lebih besar dari yang lain Yang setelah diperhatikan baik-baik itu ternyata adalah Electrode Pokemon itu menyerang tim roket hingga mereka terpental ke udara Sedangkan semangka yang mereka pegang jatuh dan larut di sungai Satoshi dan kawan-kawan sedang makan siang Ketika mereka memperhatikan ada sesuatu yang mengambang di sungai Mereka mengambil semangka yang larut tadi dan memutuskan untuk memakannya Satoshi merebutnya dari tangan Takeshi Dan meminta Pikachu mengirisnya dengan Iron Tail Meskipun Haruka langsung menyerahkannya lagi kepada Takeshi Satoshi dan kawan-kawan menikmati semangka yang sangat manis rasanya Satoshi lalu menguntahkan bijinya sambil makan Yang mengingatkannya dengan move Ballet Sheet dan dia segera mengeluarkan Treko Kemudian Satoshi menyuruh Treko untuk mempelajari Ballet Sheet dan mengajari caranya dengan menguntahkan biji Saat Treko baru saja akan mengeluarkan move tersebut Mereka tiba-tiba diserang dengan Ballet Sheet Grovel dan Slugma muncul di hadapan mereka Dan segera melancarkan serangan bertubi-tubi lagi Sesaat kemudian seorang gadis merintahkan Pokemonnya untuk berhenti Gadis itu menuduh Satoshi dan kawan-kawan yang telah mencuri semangka di ladangnya Satoshi dan kawan-kawan berupaya menjelaskan Tapi gadis itu tidak peduli Natchi menanyakan kepada Electrode apakah mereka adalah pencuri yang dilihatnya Dan Pokemon itu mengkonfirmasi bahwa mereka bukanlah pencurinya Natchi yang menyadari akan kesalahannya segera minta maaf Dan mengajak mereka mampir ke ladang semangka Dia pun bawa mereka ke sana Dimana tempat ini selalu dijaga ketat oleh Electrode yang menyamar menjadi semangka Satoshi mengomentari Pokemon Natchi yang luar biasa Apalagi Grofile yang bisa menggunakan Ballet Sheet Dan dia membalas bahwa belum pernah ada yang mengalahkannya dalam pertandingan double battle Membuat Satoshi ingin menantangnya sekarang juga Beralih ke tim roket yang mencoba mencuri semangka lagi Tanpa sepengetahuan mereka ada Electrode yang memperhatikan tim roket Akhirnya mereka pun pindah ke tempat lain untuk mengadakan pertarungan Dengan Pokemon yang dimainkan antara lain Tereko, Korpis, versus Grofile, Slugma Satoshi merintahkan Pokemonnya menyerang lebih dulu Dan Natchi merintahkan Grofile menangkis serangan itu dengan Ballet Sheet Kemudian Natchi menyuruh Grofile dan Slugma menyerang musuhnya lagi Akan tetapi Korpis menggunakan Harden selagi Tereko bersembunyi di belakangnya Tereko menerjang maju dengan Quick Attack Dan setelah menghindari serangannya, Grofile melancarkan Leap Blade yang menghit Korpis Ketika Grofile dan Slugma melancarkan Ballet Sheet dan Clamp Trower Korpis menggunakan Harden lagi untuk melindungi temannya Namun jika terus terkena serangan itu, Korpis dipastikan akan tumbang juga Grofile melanjutkan dengan Leap Blade Dan Slugma mengantisipasi dengan melompat ke arah Korpis agar ia tidak bisa menggunakan Harden Alhasil Grofile bisa menghit Tereko dengan Ballet Sheet Sekarang Satoshi paham mengapa Natchi tidak pernah kalah dalam pertarungannya Bagaimanapun juga Satoshi tidak akan pernah menyerah dan akan menunjukkan kombinasi terbarunya Satoshi menyuruh Tereko berpegangan pada Korpis yang meluncurkannya ke udara Dengan ini kecepatannya meningkat drastis dan juga berhasil mendaratkan Quick Attack Serta Korpis sempat melancarkan Krap Hammer Grofile merespon dengan misi Solar Peep Medesak Korpis dan Tereko untuk berlindung lagi Korpis dan Slugma saling beradu serangan Yang pada akhirnya menyebabkan kedua Pokemon tersebut tumbang Saat pertarungan itu akan dilanjutkan Elektrodem beritahukan bahwa pencuri Semangka datang lagi Sehingga mereka semua pun pergi ke ladang untuk mengetikan pencuri itu Sesampainya di sana mereka melihat tim roket yang sedang mengumpulkan Semangka Melancarkan Ballet Sheet versi mereka sendiri Kemudian Natchi merintahkan Grofile Ballet Sheet juga Tapi sayangnya tim roket membungka mulutnya sehingga Pokemon itu tidak bisa lagi melancarkan serangannya Dengan ini Satoshi merintahkan Tereko Ballet Sheet Pada awalnya Tereko tidak bisa menggunakannya Tapi berkat dorongan dari Satoshi Akhirnya pada percobaan kedua Tereko berhasil melancarkan Ballet Sheet Yang mengenai tali keranjang dan menyebabkan buah yang dicuri jatuh semua Setelah mengamankan buah-buahan itu Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengalahkan tim roket Singkat cerita pertarungan yang tertunda kembali berlangsung Kali ini Satoshi merintahkan Tereko Ballet Sheet Yang sepertinya masih belum sempurna Natchi merespon dengan merintahkan Grofile Leoplet Yang mampu dihindari dan Tereko menyerang balik dengan Baw Grofile membalas dengan Ballet Sheet Namun Tereko menggunakan Quick Attack untuk memberinya lebih banyak damage Sampai kemudian kedua Pokemon saling beradu Ballet Sheet Namun dikarenakan move yang belum sempurna Grofile berhasil menjatuhkan Tereko Hingga Pokemon itu tak sanggup lagi bertarung Maka Natchi pun dinyatakan sebagai pemenangnya Ketika semuanya sedang makan semangka Tereko memilih menyendiri karena masih kesal akan kekalahannya Satoshi dan Pikachu lalu mengampirinya Meyakinkan bahwa Tereko perlu waktu untuk menyempurnakan move terbarunya Keduanya mulai menembakkan biji semangka ke arahnya Yang segera dibalas Tereko dengan Ballet Sheet Tereko sekarang sangat yakin ia bisa menyempurnakan move tersebut Satoshi dan kawan-kawan tiba di danau yang sangat luas Dan melihat ada sesuatu yang melayang di atas permukanya Setelah diperhatikan lagi itu ternyata adalah Illumise Yang menunjukkan ganggunannya dengan menyentuh air di bawahnya Tak lama kemudian Ballet terbang melintasi danau Dan kedua Pokemon itu mulai berputar-putar di atasnya Satoshi dan kawan-kawan yang belum pernah bertemu dengan Pokemon itu Segera mengecek Pokedex-nya untuk informasi lebih lengkap Suster Joy yang kebetulan mampir ke danau menyapa mereka berempat Menanyakan apakah mereka datang ke sini untuk menghadiri festival Dia juga mengatakan sudah waktunya latihan dimulai Dan menunjukkan dua orang yang berdiri di dermaga Menyatakan mereka itu adalah trainer Illumise dan Pokedex Takeshi yang melihat gadis cantik langsung jatuh cinta dan ingin mendekatinya Tapi kakak beradik Haruka dan Masato segera menjegahnya Suster Joy mengungkapkan legenda lokal Dia mengatakan siapapun yang menyaksikan Illumise dan Pokedex menari bersama Akan diperkahi dengan keberuntungan Juliet menyapa para penonton yang berkumpul di tepi danau Sedangkan Romeo yang berdiri di belakangnya hanya diam dan nampaknya sedih Juliet lalu merintahkan Illumise menggunakan Switch Sand Dan menyuruh Romeo untuk mengeluarkan lebih banyak Pokedex Setelah mengeluarkan Pokedex, Romeo merintahkan Pokemon-nya untuk membantu kelompoknya ke seberang danau Tapi Pokedex yang jatuh cinta pada Illumise mulai mengejarnya Juliet meminta Romeo untuk mengedalikan Pokemon-nya Tapi karena gugup, ia menjatuhkan tongkatnya Yang akhirnya membuat para Pokemon itu bertabrakan dan jatuh semuanya Juliet yang mengkhawatirkan Pokemon-nya menyelam ke dalam danau Tidak sengaja menjatuhkan Romeo ke dalam air Oleh karenanya Satoshi dan Takeshi mengirimkan Pokemon-nya untuk menyelamatkan mereka yang tenggelam tadi Suster Joy yang meriksa Illumise menyatakan Pokemon itu baik-baik saja Dan mereka pun pergi ke Pokemon Center untuk pemeriksaan lebih lanjut Satoshi dan kawan-kawan lalu menyemangati Romeo Yang memang kurang percaya diri dan mulai membandingkan dirinya dengan mereka Tim roket mengawasi dari kejauhan Dengan harapan bisa menyaksikan Illumise dan Volpeen Yang katanya bisa memberikan keberuntungan Sampai pada kesimpulan bahwa ketiganya harus menangkap Pokemon itu Di Pokemon Center, Suster Joy menyatakan para Pokemon telah dibulihkan sutunya Meskipun bersyukur, Romeo tetap tertekan Takut dia akan mengacaukan aksinya lagi Maka dari itu Satoshi dan kawan-kawan pun menawarkan bantuan Pada saat berlatih lagi, Romeo terlihat tidak canggung seperti di awal tadi Bahkan bisa mengendalikan Volpeen dengan sangat baik Romeo mengungkapkan semuanya berjalan lancar Tapi jika berlatih dengan Juliet, entah kenapa mereka jenderung membuat kesalahan Haruka lalu menanyakan bagaimana perasaan Romeo terhadap Juliet Romeo menyampaikan bahwa jentungnya berdebar kencang saat berada di dekat Juliet Haruka menyimpulkan bahwa Romeo jatuh cinta pada Juliet Tapi mereka berdua sudah berteman sejak kecil Jadi hal itu tidak mungkin terjadi Justru karena itulah kemungkinan besar Romeo jatuh cinta padanya Tapi tidak menyadarinya Romeo kurang percaya diri dan menganggap hal ini sebagai masalah besar Tapi tenang, Haruka dan teman-temannya punya solusinya Pada malam harinya, Romeo mendekati Juliet untuk mengungkapkan perasaannya Namun karena terlalu gugup, dia tidak mampu mengatakannya Sampai kemudian Haruka muncul dan menyemati Romeo lagi Dan juga Juliet itu ternyata adalah Satoshi Yang bertindak sebagai pemeran pengganti agar Romeo bisa berlatih Ketika Romeo tidak bisa melakukannya Maka Takeshi turun tangan untuk menunjukkan bagaimana cara melakukannya Namun Takeshi yang terbawa perasaan mulai mengejar-ngejar Satoshi Di sisi lain, Juliet bertanya-tanya mengapa Romeo bertingkah aneh Tidak seperti saat mereka bermain waktu kecil dulu Juliet lalu melihat cahaya di luar jendela Yang ternyata adalah nyasu yang menyamar menjadi voltpin Begitu Wilmas berada dalam jangkauannya Tim roket langsung menjeratnya ke dalam jaring Juliet yang melihatnya dari kejauhan menyangka Pokemonnya itu telah pergi meninggalkannya Tapi ketika dipanggil, dia tidak mau kembali lagi Kembali ke Romeo yang masih mencoba mengungkapkan perasaannya Tapi selalu saja gagal Haruka menegaskan bahwa Romeo harus menyampaikan perasaannya terhadap orang yang dia suka Tanpa sepengetahuan mereka, Juliet yang bersembunyi di balik pohon secara tidak langsung menerima perasaan Romeo Takeshi menemukan Juliet dan menyuruh Romeo untuk langsung bilang saja kepadanya Namun Juliet berpura-pura tidak mendengar percakapan mereka Dan di saat itu juga Juliet mengatakan bahwa Illumais menghilang Untungnya Romeo punya rencana, yaitu menggunakan voltpit untuk melacak keberadaan Illumais Singkat cerita, mereka tiba di sebuah tebing Dikalah Satoshi dan Romeo mencet ke atas Yang lainnya harus mencari jalan lain untuk bisa sampai ke atas sana Sesampainya di atas, mereka menemukan tim roket yang berkostum seperti Illumais dan voltpit Mengaku mereka yang telah menangkap Pokemon tersebut Tim roket berhasil menghisap beberapa voltpit Ketika Satoshi dan Pikachu tidak menghentikannya, mereka berdua juga dihisap Romeo dengan cepat merintakan voltpit quick attack untuk menghancurkan Sarah Dengan begitu mudah bagi Pikachu untuk menyerang mesin dari dalam Voltpit menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan mesin juga Tim roket mengadakan perlawanan dengan Savvy Fire Namun Juliet merintakan Illumais with Sand untuk menghentikannya Kemudian Romeo merintakan voltpit signal beam Yang secara efektif meledakan tim roket Illumais dan voltpit akhirnya bisa bersatu Romeo yang melihat adanya kesempatan mulai menyatakan rasa cintanya Namun Takeshi tiba-tiba mengganggu dengan menyatakan perasannya juga Meskipun begitu, Juliet ternyata telah menaruh hati kepada teman semasa kecilnya Dan mereka pun sudah tahu siapa orangnya Festival pun dilaksanakan Siring dengan kepercayaan diri Romeo yang semakin meningkat Di balik itu semua, Satoshi masih belum mengerti apa yang dimaksud cinta Dan Haruka dengan senang hati mau membimbinginya Terima kasih telah menonton!